Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini mari kita belajar kembali untuk mendengar firman Tuhan. Juga kita belajar lagi untuk memperdalam apa isi Alkitab di dalam firman ini untuk kita mengerti. Dan biarlah sebelumnya mari kita berdoa. Bapak yang baik yang menungkasih yang terus memberikan kepada kami anak-anakmu untuk boleh belajar membaca firmanmu. Terus juga kami mengerti untuk kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari-lepas sehari. Dan biarlah kepada hambamu untuk Ibu Beti yang akan memberikan kebenaran firmanmu. Kira-kira urapi dengan kuasa dan darahmu yang kudus. Agar apa yang disampaikan dimana kami semua boleh mengerti. Dan kira-kira kau sendiri yang merapi untuk apa yang keluar dari mulut dan bibir hambamu. Hanya perkataan dan kebenaran yang datangnya dari kau. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Doa ini kami pancatkan. Amin. Untuk bacaan saat ini temanya ialah saat aku menjadi dewasa. Terambil dari Lukas 22 ayat 1 sampai 71. Yang demikian bunyinya. Hari Raya Roti tidak beragi yang disebut Pasca sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Sebab mereka takut kepada orang-orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Judas yang bernama Iskariot seorang dari kedua belas murid itu. Lalu pergilah Judas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal baik Allah. Dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermupakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujunya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Maka tibalah hari Raya Roti tidak beragi. Yaitu hari di mana orang-orang harus menyembelih domba Pasca. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya. Pergilah persiapkanlah perjamuan Pasca bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya. Dimana engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya apabila kamu masuk ke dalam kota. Kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan katakanlah kepada Tuhan rumah itu. Guru bertanya kepadamu dimanakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Pasca. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Pasca. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya katanya kepada mereka. Aku sangat rindu makan Pasca ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan lalah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan mengucap syukur lalu berkata. Ambilah ini dan bagikanlah diantara kamu. Sebab aku berkata kepadamu mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti dan mengucap syukur memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka katanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan ia berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh daraku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan akan tetapi celah kalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa diantara mereka yang akan berbuat demikian. Terjadilah juga pertengkaran diantara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar diantara mereka? Yesus berkata kepada mereka. Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar diantara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tataku untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatlah saudara-saudaramu. Jauh Petrus, Tuhan aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab susi ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan ini dua pedang, jawabnya sudah cukup. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagai mana biasa ia menuju bukit jahitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, Berdoa lah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, Ya Bapak, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, Tetapi bukanlah kendaku, melainkan kendakmu yang terjadi. Maka seorang malekat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan padanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersumbuh-sumbuh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa lah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Waktu Yesus masih berbicara, Datanglah serombongan orang-orang sedang muridnya yang bernama Judas, Seorang dari kedua belas muridnya itu berjalan di depan mereka. Judas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus padanya, Hai Judas, engkau menyerahkan aku manusia dengan ciuman. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Judas melihat apa yang akan terjadi, Berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, Sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-pala pengawal, Baik Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia katanya, Sangkamu aku ini penyamun. Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, Padahal di tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, Di dalam baik Allah, Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu, Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, Orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, Ia mengamat ngapatinya lalu berkata, Juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, Bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia, Lalu berkata, Engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, Seorang lain berkata dengan tegas, Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, Sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, Sementara ia berkata, Berkokoklah ayam, Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus, Bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok pada hari ini, Engkau telah tiga kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dan orang-orang yang menahan Yesus, Mengolok-olokannya dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, Cobalah katakan, Siapakah ia memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, Berkumpulah di sidang para tua-tua bangsa Yahudi, Dan imam-imam kala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadap dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, Jikalau engkau adalah Mesias, Katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, Sekalipun aku mengantakannya kepada kamu, Namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, Namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Kata mereka semua, Kalau begitu engkau ini Allah kalah, Jawab Yesus, Kamu sendiri mengatakannya, Bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, Untuk apa kita perlu kesakjian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan, Kiranya ini boleh menjadikan kekotaan bagi kita semua. Haleluya. Saat aku menjadi dewasa, Ketika kita masih kecil, Selalu diajukan pertanyaan ini. Bila kamu sudah menjadi dewasa, Cita-citamu mau menjadi apa? Ada beberapa dari kita hanya akan mengangkat bahu? Ada yang akan menyebutkan beberapa profesi, Seperti menjadi seorang pilot, guru, dokter, Atau pemadam kebakaran. Mungkin ini merupakan pertanyaan yang masih sulit untuk dijawab. Ini ada sebuah saran. Daripada berfokus pada apa yang akan menjadi cita-cita kita, Mari kita berfokus pada pribadi semacam apa yang kita inginkan. Sahabat-sahabat Yesus saling berdebat dengan serius dan gencar. Mereka berdebat siapa yang akan memiliki posisi yang terbaik di kerajaan Allah. Yesus mengatakan kepada mereka untuk berhenti berdebat. Ia mengingatkan bahwa yang terbesar bukanlah yang terkaya, Bukan yang paling pandai, Atau yang paling jenaka. Namun yang terbesar adalah seorang hamba. Dunia memerlukan lebih banyak hamba. Ibu Teresa telah memberikan hidupnya untuk menolong orang-orang miskin di Calcutta, India, Agar hidup dan mati mereka terhormat. Ia besar dalam kerajaan Allah. Miller Fuller memulai suatu organisasi yang disebut Habitat for Humanity Yang membangun rumah-rumah untuk keluarga-keluarga yang miskin. Ia mengorbankan kesempatan untuk mendapat jutaan dolar untuk dirinya Dan memilih untuk membantu orang-orang miskin. Yesus datang untuk melayani, Bukan untuk dilayani. Berbeda dengan kebanyakan orang. Apa yang menghalangi kita untuk menempatkan orang lain lebih penting dari diri kita? Yesus tidak hanya tertarik dengan apa yang kita lakukan. Ia lebih tertarik dengan pribadi seperti apa kita jadinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi jadikan kami Pribadi yang memiliki hati seperti seorang hamba. Seperti Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi teladan kami. Tolonglah agar kami tidak memikirkan kebutuhan kami sendiri. Namun tolonglah kami untuk melihat kebutuhan orang lain Sebagaimana Tuhan melihat. Merasakan kebutuhan mereka sebagaimana Tuhan merasakan. Dan bertindak untuk melakukan sesuatu kepada mereka Sebagaimana Tuhan juga lakukan bagi mereka. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh renungkan pada malam hari ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya seutuhnya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam malam sama beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati.